Halo semuanya, welcome back to my silly channel yang gak penting-penting banget hari ini abis shopping bapak suami berserta anakku yang besar jadi saya gak keluar, jadi saya stay di rumah sama yang kecil karena kita masih dalam kondisi lockdown di Inggris so, kita hanya boleh keluar untuk grocery shopping aja dan hari ini ada sedikit grocery haul yang bisa kita pamer ada Loonfung, 2 tas, sama dari Lidl dan Loonfung itu Asian store ya jadi apa aja yang dibeli hari ini mari kita lihat bersama-sama sambil kita, saya kalau belanja seperti biasa harus dilap ya karena ini kan dari luar, dipajang dan kita harus wipe dengan antibacterial oke, ada apa? ini yang pertama seperti biasa ada cabai ini cabai besar ini cabai kecil yang pedas cabai rawit karena disini biasanya lebih seger dan lebih murah menurut saya saya lebih murah ya disini ya satu hari beli oh, saya bisa ke 2 prosesan saya minta 2 oh, 2 saya beli 2 yang besar terus yang cabai rawit kecilnya ini saya gak tahu berapa harganya tapi kalau yang ini beratnya hampir 300 gram itu 1 pound itu 1 pound yang ini beratnya sama 280 gram-an itu 1 pound 12 pi jadi ini sambil kita harus lap-lap ya jadi kalau saya tuh belanja, sila lanjut ada tahu coklat ini kayak tahu yang dijual di abang tahu gejrot saya suka tahu ini jadi saya suka taruh di freezer anytime saya mau makan ini ready terus ini ada piece roll kayak pokoknya dari ikan lah saya lebih suka yang begini karena dia gak menurut saya begini kan gak terlalu amis jadi makannya juga enak terus saya beli labu siam saya beli 2 ini gak tahu harganya berapa aduh suami saya belinya kayaknya kurang bagus ya ini namanya laki-laki yang gak begitu ngerti kita lap-lasiknya aja nanti saya beli buahnya tapi ini semuanya dilap-lap dulu aja lanjut ini ada gochujang saya punya rice rice apa namanya topoki saya udah punya di freezer makanya tadi saya beli ini juga minta bapak beli ini terus ada baso sapi saya udah buat sendiri ini di si kapita selesai lanjut ini ada indomie indomie yang jumbo ya mie goreng mie goreng jumbo saya beli 3 harganya saya gak tahu ini harganya berapa ya kalau teman-teman mau tahu indomie ini tapi karena yang jumbo jumbo ya ini harganya harganya berapa harganya berapa ya 60p 60p harganya 60p berapa tuh mungkin sekitar 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 kayaknya segitu ya 90p lanjut ini ada kacang bawang produk Filipin tapi saya suka ini biasanya ini untuk mengganti kalau saya pengen makan yang micin-micin biasanya gantinya ini lanjut saya juga beli ini biasa samyang kita beli dua tapi saya gak mau beli yang two times spicy ya karena sekarang saya harus menjaga perut karena kasian terlalu makannya bercabe-cabe juga itu gak raih lanjut kok baru ya ini indomie ini indomie nya yang indomie produk untuk di ekspor ini rasa chicken flavor yang ini special chicken saya beli juga rasanya bapak bapak ini suka terus ini ada kulit tangsit ini yang biasa buat digoreng kalau makan mie ayam pakai tangsit goreng atau bikin batagor ini saya cuma nambah-nambahin stok aja di freezer terus tempe kalau yang mau tau harga tempe ya tempe itu tempe berapa tempe berapa ada yang mana sih tempe 2 pound sterling lu yang tinggal di Indonesia bersyukur lah ya tempe harganya murah ya jadi jangan banyak malu ini tempe 2 pound sterling aka hampir 40 ribu segini di ukurannya frozen pula bukan ini saya nambahin stok juga buat di kulkas lanjut ini ada bola-bola ikan baso ikan saya juga ntar ini campur kalau bikin makanan korea kayak gitu-gitu pakai gochujang kita campur pakai ini terus ini adalah yang penting juga di hidup saya tepung tapioca pokoknya ini setelah menikah aja saya berpikir bahwa tepung tapioca itu sangat penting dalam hidup dulu-dulu waktu masih lajang single ya boro-boro mikirin tepung ya sekarang tepung tapioca itu adalah hal yang harus nongkrong di dapur saya kenapa? saya bikin baso sendiri saya bikin cemilan-cemilan yang bahan dasarnya aci gitu ya jadi ini harus ada ini saya nambahin stok karena punya saya itu udah yang setengah berus gitu habis oke lanjut ini dari Lidl ini mah toko lokal biasa ya kalau ini kan khusus Asian store lanjut dari Lidl ini oh ini mah biasa ya antibacterial wipe buat ngelak-ngelak jadi emang ini penting banget saat-saat sekarang ya terus kesukaan cheese twist dia kayak pastry gitu ya crunchy anak-anak saya yang suka saya juga suka tapi kalau udah punya anak harus ngalah lanjut ini ada buat sampah gak penting dimunjukin ya ini wajib ya karena kita kalau buang sampah gak bisa begitu aja gak pake kantong jadi semuanya harus bener-bener dibungkus ya jadi gak punya kebarengan dan ini ada yang wajib banget anak-anak saya makan saya wajib makan ikan ya jadi harus harus ada di kulkas ini nambah-nambah yang stok aja ya di kulkas dan kemudian ada tuna chan tuna di ikan tuna ya ikan tuna dia direndam kadang direndam sunflower oil atau kadang direndam air apa gitu saya gak ngerti pokoknya di dalam can ini yang saya kayaknya pernah bikin video bikin roti sandwich pake mayo dicampur egg boil egg sama ini dicampur kasih lada hitam sama garam uh yummy gitu ya itu dia yang suka saya gak suka ini cemilan anak saya ini cemilan anak bayi kalau yang gini ya tisu basahnya antibakterialnya khusus meja makan anak saya meja meja-meja anak-anak ya khusus anak-anak biasanya lanjut ada cookies oh ini shortbread kalau orang inggris bilangnya shortbread kayak gini sama laki saya yang makan tenang aja saya tuh jarang yang nge-mill-mill begini yang gak begitu enggak begitu nge-fans tuna lagi bawang merah bawang merah bawang merah nih orang inggris kalau kata saya sih rasanya sama aja maksudnya ada orang yang merasa bahwa rasanya mungkin memang lebih wangi yang kecil-kecil ya tapi kalau buat saya sih sebenarnya sama aja dicampur saya udah sering banget pakai bawang merah yang lonceng panjang ini kalau buat saya rasanya sama aja gak gak begitu banyak pengaruh makan masih tetep nah ini mau pindah ini yang ono nih tuh kesukaan dia cashew kacang cashew entahlah asin-asin gitu ya dan tadi eh kemarin saya minta tolong beliin jeruk nipis pulang-pulang dia bawa lemon yang kuning padahal yang kuning banyak banget di keranjang itu tuh di keranjang ini nih banyak banget eh akhirnya dia beli juga yang lanjut ini ada spagetis buat anak-anak saya buat buat kita sih sebenarnya anak-anak saya juga suka makan spagetis yang baik juga sih terus ada croissant croissant tapi ini yang polos ya jadi ganti kita kalau makan croissant itu pakai nutella pakai scramble egg atau pakai butter pakai meses atau pakai apa namanya itu loh salami atau ya kayak gitu-gitulah daging-dagingnya gitu ya kayak gitu anyway selesai sudah belanjaannya itu doangnya hari ini hari tadi ya total belanjaan dari Lumpung itu sekitar 26 pound 50 pi berarti hampir 500 ribu sekian cuma belanja begitu ya sedih 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 lagi-lagi sedih 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 itu ikan salmonnya ada empat potong jadi dia udah dipotong-potong saya gak tau ya kalau di Indonesia dulu terakhir beli tahun berapa udah gak inget ini dia beratnya total beratnya ini setengah kilo 500 gram kalau mau lihat saya gak bohong ya ini ditulis 500 gram ini 500 gram dapat 4 potong 7 pound sterling which is hampir 140 ribu 130 ribu 140 ribu sekitar itu ya tapi ini gede ya ini ada 1,2,3,4 jadi udah dipotong karena saya tuh males cium bau ikan baunya amis saya gak pengemar ikan jadi biasanya kalau mau beli itu saya gak mau yang masih utuh gitu ya misalnya kita beli setengah utuh gitu belum dipotong saya gak mau karena saya maunya yang udah bonus gak ada tulang juga mereka udah ambilin udah dipotong-potong jadi saya tuh gak mesti mencium bau aroma ini namanya kalau gitu terima kasih ya kurang lebih segini dulu karena saya memang lagi gak masak-masak anak saya bangun ya bukannya lagi gak masak saya setiap hari masak setiap 2 hari 3 hari sekali biasanya saya masak banyak taruh di freezer atau di fridge gitu ya jadi saya gak masak setiap hari sekarang karena repot ya jadi semuanya serba 2-3 hari sekali dan kalau saya masak itu juga harus temburu-buru begitu anak tidur saya harus buru-buru jadi saya tuh gak ada waktu untuk kayak video ini karena itu kan prosesnya lama dan lagi juga misalnya untuk edit-edit video itu saya juga gak begitu ada banyak waktu lagi gitu ya luang anak tidur saya biasanya me time saya ya saya makan ngobrol dengan pas suami atau saya biasanya nonton youtube atau apa itu penghiburan saya jadi saya tuh gak mau terlalu saya punya beban harus bikin video ini apa-apa jadi intinya saya juga bikin di youtube adalah mungkin in the future anak-anak saya bisa lihat video saya kalau saya sudah gak ada misalnya gitu ya suami saya juga udah gak ada misalnya gitu jadi anak-anak saya bisa ngeliat video-video maminya bikin video bagi-bagi info sama temen-temen saya juga kayaknya pernah bilang mau sharing apa gitu ya saya lupa nanti kalau ada waktu kita bikin lagi kayak gini karena ini kan kebetulan hari ini suami saya off jadinya saya bisa bikin beginian secepatnya karena ini kan cepat dan edit videonya juga gak terlalu susah kayak masak kalau masak itu kan editnya tuh ribet ya jadi step by step kadang saya harus sebutin bumbunya apa ini gimana gitu walaupun itu bukan masakan chef gitu ya tapi paling gak jangan sampai misinformasi kalau dia mau coba di rumah anak saya yang bayi tidur sekarang terus sih kakak abis tadi dari luar abis belanja kita langsung suruh berendam di bathtub jadi dia lagi disitu makanya saya gak ada yang gangguin dan bapak itu sedang bikin cari belanjaan belanjaan grocery tapi yang buat diantar gitu ya nanti terima kasih ya sampai disini dulu semoga nanti ada waktu kita bikin video yang lainnya thank you for watching have a good day stay safe tetap social distancing jaga kebersihan dan oh saya belum cerita suami saya kena covid waktu itu tapi sekarang dia sudah sembuh sehat nanti kita cerita di video berikutnya aja ya bye bye take care god bless you bye bye